Intro Kembali di Pembuan Bicara kita masih bicara soal aturan poligami PNS Benarkah tak lindungi perempuan? Saya tadi sudah dengar dari Ibu Neng dan juga Ibu Lva Kita mau dengar dari Mbak Oki Mbak Oki ada syarat disitu ya Syarat alternatif ya dan syarat kumulatif Jadi bukan syarat utama atau syarat mutlak di dalam PP itu ya Ibu Neng Tapi kan ada undang-undang perkawinan juga yang sebenarnya melindungi Pendapat dari Mbak Oki, dari PP tadi seperti apa? Ini saya bahas sedikit tentang poligami terlebih dahulu Silahkan Poligami dalam pandangan Islam Poligami itu bukan sesuatu yang harus kita benci atau kita haramkan Pada sesuatu yang sudah Allah bolehkan Tapi bukan berarti kita bermudah-mudah dengan poligami Orang-orang yang bisa menjalankan poligami adalah orang-orang tertentu Dengan keadaan tertentu, tidak boleh sembarang orang Oleh karena itu perkara poligami ini tidak boleh dijadikan bahan bercandaan Biasanya para laki-laki kalau lagi kumpul-kumpul dijadikan bahan bercandaan Bukan Atau biasanya ada orang yang mengajak, ayo poligami dan sebagainya Belum tentu bagi keluarga yang satu bisa, yang satunya belum tentu bisa Setiap orang keadaannya berbeda-beda Mengenai poligami ini, orang-orang tertentu dalam keadaan yang sangat mendesak Orang yang punya keimanan yang tinggi, kesabaran yang tinggi, keadilan yang luar biasa Kita selama ini melihat poligami menjadi sesuatu yang buruk Karena yang kita lihat contoh-contoh praktik poligami yang buruk dari orang Padahal praktik poligami yang sukses juga sebetulnya ada dan sebetulnya banyak Mari kita lihat mengenai poligami ini sendiri Di zaman dulu, di orang-orang Arab terdahulu Orang-orang itu para laki-laki punya istrinya itu sangat banyak Sepuluh, dua puluh, tiga puluh, bahkan ada yang punya perempuan yang tidak dinikahi Kemudian digauli, sehingga ada poligami ini untuk membatasi Sesuatu yang tadinya banyak dikurangin Jangan terlalu banyak seperti itu dengan batasan dalam surah Anissa Tiga, dua, tiga atau empat Tapi cukup satu kalau kamu tidak bisa berlaku adil Makanya tadi ibu mengatakan harus syaratnya adalah orang-orang yang adil Nah mengenai perkara poligami ini sendiri teman-teman sekalian Ini dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu Seperti tadi yang sudah kita baca sama-sama di layar Begitu pula dengan Islam mengajarkan kita semua Poligami ini dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu Misalnya yang pertama, tadi ibu Jokowi sudah mengatakan Ketika ada seorang istri yang tidak bisa melayani misalnya suami Atau tidak bisa melayani kebutuhan biologi suami karena menerita penyakit tahunan misalnya Sementara suami ini memiliki kebutuhan yang besar akan itu Mau kemana dia? Sementara satu-satunya cara untuk bisa melakukan hal itu biologis itu adalah dengan pernikahan Sementara di Islam sendiri dilarang sangat dilarang yang namanya perzinahan Jangankan perzinahan, mendekati zina saja tidak boleh Jangan dekati zina karena dekati zina itu adalah sebuah perbuatan keji, sebuah jalan yang buruk Jadi itu menjadi solusi, poligami itu menjadi solusi dari sebuah permasalahan Bukan untuk mendolimi, makanya hanya bisa dilakukan orang-orang tertentu Tidak boleh sembarang orang melakukannya Kemudian ada lagi ketika ada orang yang tadi dikatakan tidak bisa memberikan keturunan Kalau misalnya telah sepakat, jadi yang bisa poligami ini suaminya harus berilmu tinggi Istri yang pertama harus memiliki ilmu keimanan yang tinggi Istri yang kedua harus memiliki keilmuan yang tinggi, ilmu yang tinggi, kesabaran yang tinggi Semuanya harus dipersiapkan, tidak bisa begitu saja terjadi Kalau begitu saja tanpa ilmu pasti jadi berantakan Ingat tujuan pernikahan itu Arum 21 Tujuan pernikahan itu untuk sakinah, mawaddah, warahmah Kita semua ingin menikah yang tentera, penuh cinta, penuh kasih sayang Jadi kalau di dalam poligami kiranya banyak mudoratnya atau banyak keburukannya Jangan dilakukan poligami Tapi kalau poligami itu adalah solusi dari sebuah permasalahan yang tadi telah disebutkan Dan kau yakin kau mampu karena keimananmu yang sangat tinggi Engkau telah mempersiapkan dirimu, engkau telah mempersiapkan istrimu yang pertama, kedua Dan anak-anakmu, jangan lupa mendatangkan keluarga baru dalam kehidupan itu tidak mudah Harus ada persiapan-persiapan Kalau engkau yakin akan ada banyak masalahnya Itu menjadi solusi dari sebuah permasalahan Kita gak bisa pukul rata dengan mengatakan tidak boleh Atau boleh, itu tergantung dari setiap orang Setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda Terima kasih Mbak Oki Karena memang tadi saya quote dari Ibu Ulva juga kan Dikatakan kekerasan Itu kan karena kondisi yang kita lihat di masyarakat atau di sosial seperti apa ya Buruk melakukan aktivitas atau mungkin poligami itu sendiri